PEMBICARA 1 Tapi tentu lah, ini gak bisa apa, kita tidak bisa berbangga hati, berpuas diri begitu ya Karena juga di sisi yang lain kita juga bisa melihat bahwa ada celah-celah pengawasan yang lain yang perlu diperkuat gitu Nah ke depan tentu kerjasama pengawasan antara Komisi Judisial, Makam Agung dan KPK itu penting untuk dibangun terus-menerus gitu Kata kuncinya sebenarnya kerjasama pengawasan gitu, turunan-turunannya tentu banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu ya Untuk diperkuat gitu, tapi paling tidak titik berangkatnya adalah kerjasama pengawasan yang lebih optimal gitu Iya Pak Amiko tadi diskusi kami dengan Pak Oce Madril bahwa kemudian reformasi ini seharusnya dimulai dari tahapan perekrutan Hakim Agung Tanggapan Anda? Ya setuju, ini juga salah satu momen untuk saya menggambarkan ya Yang bersangkutan kan terkena ya isu lobby toilet DPR yang kerap kali disebutkan oleh media sebagai lobby toilet di DPR itu adalah di tahun 2013 ya Kemudian pada saat itu, pada saat itu Komisi Judisial memutuskan Apa yang bersangkutan tidak terbukti melanggar kode etik dan penumpang perilaku Hakim Baru kemudian satu tahun berikutnya di tahun 2014, beliau mengajukan diri sebagai apa, sebagai cowok Hakim Agung dan terpilih menjadi Hakim Agung Nah dari 2014 sampai 2022, kalau kita fair melihatnya ya ini kan sudah 8 tahun berlalu ya Dan dari 8 tahun itu banyak sekali yang terjadi, banyak sekali penyempurnaan yang dilakukan gitu Di sana sini, misalnya 2016 Komisi Judisial menerbitkan beberapa peraturan Komisi Judisial Terkait dengan seleksi calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc di Makam Agung misalnya Di situ diatur tahapannya, diatur kompetensinya, prosedurnya dan sebagainya gitu ya Dan dari waktu ke waktu tentu ada penyempurnaan terus menerus gitu Bahkan kalau kita lihat di seleksi yang terakhir ya partisipasi publik cukup tinggi Untuk ikut serta dalam memberikan apa, mengajukan nama calon, memberi masukan terhadap calon Bahkan pada sesi wawancara, publik bisa hadir langsung di Komisi Judisial Dan mengajukan pertanyaan pada calon yang bersangkutan gitu Jadi saya kira ada sisi transparansi dan akutabilitas dan partisipasi yang terus-menerus dibenahi di Komisi Judisial Baik, terima kasih Pak Miko dan Pak Oce masih ingin berdiskusi lebih lanjut Namun kita dibatasi oleh waktu, terima kasih untuk kesediaannya bergabung bersama kami di AIN Newsore hari ini Ya, terima kasih Kita ingin informasi lain memirsa jenazah korban penganiayaan puluhan pengemudi ojol di Semarang, Jawa Tengah di otopsi hari ini Sebelumnya aksi korban penganiayaan seorang pengemudi ojol saat mengantri di SPBU viral dan menyulut kemarahan sesama pengemudi ojol Tim DVI Polda, Jawa Tengah dan Inavis Polrestabes Semarang mengotopsi jenazah korban penganiayaan oleh puluhan pengemudi ojek online di Kota Semarang, Jawa Tengah Jenazah korban yang dimakamkan di pemakaman Kiai Gentawur di Boja Kendal, Jawa Tengah digali kembali untuk kepentingan penyelidikan Hasil sementara otopsi menyebutkan korban mengalami kekerasan benda tumpul, terutama di bagian kepala yang mengakibatkan kematian Hingga saat ini, polisi telah menangkap tiga penganiaya korban dan masih memburu sejumlah pelaku lainnya Yang paling parah dan menyebabkan kematian itu kekerasan tumpul yang mengenai kepala Setelah kita pereksa, semua memang ada patah tulang kepala bagian bawah dan perdaraan hebat yang menyebabkan korban meninggal dunia Selengkapnya mengenai kasus penganiayaan juru parkir oleh puluhan pengemudi ojek online sudah bersama kami, Kapolsek Pedurungan Kompol Dina Novita Selamat sore, Bu Dina. Ada dua kasus, artinya yang saat ini ditangani, kami akan urai satu persatu, Bu Terkait tewasnya juru parkir, apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan? Jadi saat ini masih diperiksa Saksinya masih sebagai saksi, Mbak Masih didalami, apabila memonu unsur, segera ditetapkan sebagai tersangka Berapa orang saksi yang sudah diperiksa, Bu, terkait tewasnya juru parkir ini? Untuk saat ini sudah sekitar sepuluh, namun yang mengarah ke pelaku ada empat Oke, baik. Kalau untuk kasus penganiayaan pengemudi ojol ini, seperti apa, Bu? Apakah sudah ada tersangka? Penetapan tersangka belum ada, seperti yang saya sampaikan tadi, masih didalami Seperti yang tadi sudah dirilis oleh Bapak Kaparistabas Ada empat pelaku yang terlihat di rekaman yang tadi sudah ditayangkan Baik, Bu Dina, izin mengkonfirmasi untuk Pemeriksaan sepuluh saksi dan empat orang yang mengarah ke pelaku ini Untuk pengeroyokan tukang parkir atau pengeroyokan yang driver atau pengemudi ojek online ya? Jadi ini untuk pengeroyokan pelaku, pelaku yang di SPBU, jadi tukang parkir tadi Kalau untuk pengeroyokan pengemudi ojek online-nya, apakah sudah ada pemeriksaan juga, Bu? Ya, itu juga sudah dilaksanakan pemeriksaan, jadi untuk tersangkannya ada dua Yang satu, inisial K yang sudah meninggal dunia tersebut Kemudian satu lagi, inisial A Jadi masih DPO, Bu Baik, kita nantikan terus perkembangan kasusnya seperti apa Terima kasih, Kompol di Nano Vita sudah bergabung bersama kami di Anjusore Selamat sore Terima kasih Dan pemirsa, Anjusore masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya Tetaplah bersama kami Terima kasih